Intro Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan membedah beberapa foto yang dikirim oleh teman-teman melalui inbox saya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah kirim email ke martasuherman at gmail.com Banyak banget emailnya, thank you banget. Dan yang kali ini saya akan pilih satu buah email dan saya akan bahas apa sih kira-kira kekurangannya dan apa yang kira-kira bisa diperbaiki. Nah email yang saya pilih hari ini adalah email dari Indra Makarau Channel. Emailnya adalah indramakarau1 at gmail.com Nah ini ada dua buah foto, dua-duanya adalah foto pada saat sunset. Foto yang pertama adalah ini. Dan yang kedua Nah kedua ini foto landscape yang saya kalau lihat dari exif-nya ini diambil dengan Xiaomi Redmi Note 7 ya. Nah ini bisa diperbaiki, bisa dimaksimalkan. Karena kalau di foto yang pertama saya lihat komposisinya dengan menggunakan foreground itu sudah sangat menarik ya. Jadi mungkin bisa dieksplorasi lagi, mungkin diambil sedikit lebih ke bawah dikit ya. Dan kemudian yang harus diperhatikan kalau kita mau lihat foto landscape adalah garis horizon. Jadi garis horizonnya harus lurus. Nah di foto ini garis horizonnya agak sedikit miring ya. Ini masih bisa diperbaiki. Jadi kalau bisa masuk ke software, coba cari bantuan untuk meluruskan garis horizon. Garis horizon itu adalah perbatasan antara daratan dengan langit. Nah itu penting banget kalau kita ngomong foto landscape. Jadi itu salah satu unsur yang menentukan keindahan. Selain itu, yang menentukan keindahan dalam sebuah foto adalah komposisi itu sendiri. Jadi komposisi adalah unsur yang paling penting dalam sebuah foto. Kalau teman-teman belum tahu mengenai komposisi, bisa cek di video saya sebelumnya. Saya ada membahas teori komposisi dan nanti linknya akan saya share di bagian bawah. Nah, dalam komposisi ini, ini lengkap banget. Ada foregroundnya yaitu batu-batuan. Kemudian ada middle groundnya, di mana itu ada pohon-pohonan. Dan kita juga memiliki background yaitu langit itu sendiri. Nah ini bisa menarik. Dalam foto landscape itu banyak banget teman-teman yang suka banget bermain dengan foreground. Terus terang, yang satu ini saya nggak tahu ya ini menggunakan smartphone atau bukan. Karena kalau di foto yang satunya itu ada watermarknya dari Xiaomi. Nah yang ini tuh nggak ada. Tapi kalau saya lihat dari pergerakan airnya, foto ini sepertinya menggunakan filter. Jadi penggunaan filter ini memang bisa membantu sebuah foto menjadi lebih menarik. Karena dari gerakan airnya menjadi lebih halus. Kalau kita memotret foto landscape, itu banyak banget faktor yang harus diperhatikan. Terutama exposure. Karena pada saat kita memotret landscape atau outdoor, cahayanya itu nggak bisa kita kontrol kayak kita main lampu studio. Kalau kita main lampu studio, bagian mana yang kita mau terangkan, bagian mana yang kita gelapkan, semua itu ada dalam kontrol kita. Jadi kita berkuasa penuh atas cahaya yang kita tampilkan. Tapi kalau kita bicara foto outdoor atau landscape, nah itu benar-benar tergantung cahayanya. Jadi ada area yang akan menjadi terang sekali dan juga akan ada beberapa lokasi yang agak gelap. Nah terang dan gelapnya ini harus kita seimbangkan. Makanya dalam memotret foto landscape itu penting banget untuk menggunakan file RAW. Nah, file RAW ini membantu kita untuk memaksimalkan area yang terlalu terang atau area yang terlalu gelap. Nah, dalam kasus foto ini ada bermasalah di bagian langit. Jadi langit ini kalau saya bilang terlalu over, sehingga terjadi over exposure. Di mana langitnya itu kehilangan detail. Hilangan detail atau istilahnya adalah wash out. Nah, detail yang hilang ini biasanya agak sulit untuk dikembalikan pada saat kita melakukan post-processing. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan sabar menunggu sampai matahari itu turun ke bawah horizon. Untuk foto yang kedua, ini rasanya masih di lokasi yang sama, tapi dengan menggunakan foreground sebuah pohon kelapa. Nah, ini cukup menarik karena foregroundnya ini bisa menjadi penghalang dari matahari. Nah, matahari yang dihalangi oleh pohon kelapa itu bisa tidak wash out. Tapi di bawah foto ini, memang mataharinya sudah terlalu bawah, sehingga detail di bagian bawah itu juga masih terkena wash out. Nanti mungkin Indra bisa dicoba lagi ke lokasi tersebut, coba mataharinya disempilkan di antara daun-daun kelapa ini. Mungkin bisa menghasilkan sunburst, sehingga bisa menambah elemen yang menarik dalam sebuah foto kamu. Kemudian yang harus diperhatikan juga bagian pohon kelapanya ya. Bagian pohon kelapanya itu bagian atasnya terpotong. Jadi kalau saya mungkin bisa sarankan, coba bikin komposisinya vertikal mungkin ya, supaya si pohon kelapanya ini tidak terpotong. Satu lagi yang harus diperhatikan juga mengenai white balance. Nah, white balance di sini saya lihat masih agak sedikit meleset, di mana warnanya itu ada sedikit cyan, warna cyan. Nah, ini menurut saya bisa dikoreksi di Photoshop. Nah, mungkin teman-teman penasaran apa sih white balance, lalu disebut-sebut white balance-white balance. Jadi white balance itu adalah keseimbangan warna, di mana dalam pembahasan fotografi artinya adalah keseimbangan warna yang ditangkap oleh kamera. Nah, cahaya yang di sekitar kita itu sebenarnya berwarna-warni. Jadi ada warnanya, biasanya itu cenderung kekuningan, atau kebiruan, atau cenderung flat atau putih. Nah, warna-warna ini biasanya berubah-berubah. Jadi, supaya kita tidak merekam warna yang salah, makanya sebuah kamera itu disediakan fasilitas white balance. Nah, paling gampang itu buat ngecek white balance dengan memotret benda atau kertas berwarna putih. Jadi kalau di lingkungan sekitar kita atau di ruangan kita ini ada cahaya yang berwarna, nah, dia akan otomatis berubah. Jadi foto benda atau kertas yang berwarna putih itu akan menjadi sedikit kebiruan atau sedikit kekuningan. Jadi kalau teman-teman memotret dengan smartphone, di fasilitas smartphone-nya Xiaomi yang saya gunakan ini, ini ada fasilitas yang namanya Pro Mode, di mana kita bisa men-setting semuanya itu secara manual. Nah, di bagian kiri ini ada menu yang namanya WB, WB singkatan dari white balance, di mana di sini kita bisa setting semua sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu white balance. Yang pertama adalah auto. Auto artinya dia akan otomatis mencari warna sesuai dengan cahaya yang ada di sekitar kita. Kemudian di sini ada satu lampu bohlam. Ini disebut sebagai lampu tungsten, di mana cahayanya itu disimulasikan dengan lampu tungsten. Kemudian daylight. Setelah itu daylight ada satu lagi lampu neon. Lampu neon ini disebut sebagai fluorescent. Kemudian yang berbentuk awan ini, ini namanya Cloudy. Jadi digunakan pada saat langit sedang berawan. Nah, menu yang terakhir adalah menu Kelvin. Jadi menu Kelvin ini adalah menu untuk kita men-setting secara manual. Kenapa ada menu Kelvin ini? Karena kadang-kadang kalau kita menggunakan menu auto, kamera itu kan elektronik ya. Jadi dia akan secara otomatis bekerja secara elektronik, jadi bukan secara mata manusia. Jadi yang harus diperhatikan dalam pengaturan Kelvin adalah angkanya itu, bila angkanya kecil itu artinya dia akan semakin warm, dan bila angkanya semakin tinggi, itu artinya dia semakin dingin. Jadi misalnya kalau kita bicara candlelight, nah itu sekitar 1500 Kelvin. Kemudian kalau lampu tungsten itu sekitar 3200 Kelvin. Kemudian kalau kita masuk ke siang hari atau dengan menggunakan flash, itu sekitar 5500 Kelvin. Dan kemudian kalau sudah mulai masuk ke blue hour atau malam-malam hari, itu sudah sekitar 7500 sampai 10.000 Kelvin. Nah, saya juga sering banyak pertanyaan yang datang dari teman-teman. Bisa nggak sih kalau pakai smartphone itu kita mau try landscape untuk slow speed? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kalau misalkan kameranya nggak punya menu manual, coba cari software yang memungkinkan kita untuk men-setting kamera kita menjadi manual. Kalau teman-teman pakai Xiaomi, nah itu udah ada menunya. Jadi di sana bisa langsung setting ke promote, dan kemudian speednya bisa diturunkan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau kondisinya, kondisi lapangan itu masih terang banget, nah teman-teman mungkin harus membeli filter tambahan. Setahu saya ada beberapa produsen filter yang memang menyediakan filter khusus untuk smartphone. Kalau mungkin masih belum ada budget untuk beli filter, mungkin teman-teman bisa nunggu sampai mataharinya turun, di mana saat itu akan menjadi blue hour, dan cahaya tidak sebanyak pada saat di sore hari. Nah, pada saat matahari sudah mulai turun, dia kan udah mulai agak redup. Nah, dalam kondisi seperti itu akan memungkinkan kita untuk bermain slow speed. Nah, kalau kita ingin main slow speed, otomatis kita harus menyediakan tripod ya. Tripod atau sesuatu yang bisa menyanggah smartphone kita supaya statis dan tidak terkena guncangan. Nah, saran saya sih, coba cari tripod kecil yang khusus untuk smartphone. Karena otomatis kalau kita mau main slow speed, tangan kita harus steady banget. Dan juga, kalau misalkan kita bernafas sedikit aja, biasanya foto kita bisa tetap blur. Tapi kembali lagi, kalau foto landscape itu nggak harus slow speed. Jadi kalau teman-teman yang memang nggak ingin bermain slow speed, ingin snap biasa aja, motret biasa aja, tanpa slow speed, itu silakan-silakan aja. Jadi, sebenarnya dalam fotografi landscape itu sah-sah aja. Jadi nggak semuanya harus berpikiran kalau landscape itu harus slow speed. Nah, pembahasan foto hari ini dari kiriman subscriber sudah selesai. Jadi, buat teman-teman yang ingin fotonya dipeda, silakan email ke martaswerman.gmail.com dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.